Intro Tim bakal calon Bupati Konawe Wahyu Imran mengambil formulir ke DPD Partai Nasdem Kabupaten Konawe Kamis Pagi Usai mengambil formulir di kantor DPD Partai Nasdem Konawe Tim Wahyu Imran akan kembali mengambil formulir ke beberapa partai yang telah membuka pencaringan Puluhan simpatisan tim pemenangan Wahyu Imran melatangi kantor DPD Partai Nasdem Kabupaten Konawe di Kelurahan Angga Beri Kamis Pagi untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati Pengambilan formulir ke DPD Partai Nasdem Konawe merupakan yang pertama kalinya dilakukan tim Wahyu Imran LO Wahyu Imran Dedi mengatakan setelah mengambil formulir di DPD Nasdem selanjutnya tim akan kembali mengambil formulir ke partai lain yang telah membuka pencaringan Dedi berharap seluruh partai yang didatangi untuk mengambil formulir dapat menjatuhkan pilihan kepada Wahyu Imran di mana nantinya akan digunakan sebagai kendaraan untuk bertarung di pemilihan Bupati Konawe Jadi hari ini kami datang dipercent sebagai LO untuk mendapatkan Wahyu Tama Imran untuk bertarung di Partai Nasdem sebagai salah satu calon Bupati di Konawe Kita masih menjajaki seluruh partai di Kabupaten Konawe ini untuk selanjutnya kami masih mengambil arahan seperti apa setelah kami dari Nasdem ini kami akan berlaku untuk remuk lagi setelah itu baru kami mengambil langkah selanjutnya Sementara itu pelaksana tugas Ketua DPD Partai Nasdem Konawe Rasing mengatakan penjaringan bakal calon Bupati Konawe ini dibuka secara umum bagi para balon Bupati baik kader maupun non-kader Kami membuka penjaringan itu sejak tanggal 17 April 2024 sampai tanggal 27 April 2024 Itu sudah sampai pengembalian berkas calon Untuk mahar Partai Nasdem dari awal sejak berdirinya Nasdem itu sudah kami ditenkankan seluruh Indonesia untuk merekut calon Bupati tanpa mahar DPD Partai Nasdem Konawe membuka penjaringan bakal calon Bupati sejak tanggal 17 hingga 27 April mendatang Penjaringan yang dilakukan oleh Nasdem tanpa memungut biaya kepada calon ataupun tanpa mahar Dari Konawe, Febrono Tameng, Ainews memberitakan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.